Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Fadilanur Alifirah Madani dari kelas TPPL 1A, memberinduk mahasiswa 2002-070-30. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas ulangan akhir semester genap pada mata kuliah biomonitoring yang diampu oleh Bapak Oto Prasadi SPI MSI. Video kali ini saya akan membahas mengenai 4 BAP, yang pertama bioindikator, yang kedua bioindikator kualitas air, tiga bioindikator kualitas udara, dan yang terakhir bioindikator kualitas tanah. BAP yang pertama itu bioindikator. BAP bioindikator ini dibagi lagi menjadi 6 sub-BAP, yang pertama konsep bioindikator, dua respon organisme terhadap pencemaran, tiga tipe bioindikator, empat kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan, lima kelebihan bioindikator dibandingkan dengan teknik lainnya, dan yang terakhir adalah argensi mempelajari bioindikator. Sub-BAP yang pertama, konsep bioindikator. Menurut Wisman et al. 2006, bioindikator adalah suatu organisme yang dapat memberikan respon, indikasi, peringatan dini, representasi, refleksi, dan informasi kondisi atau perubahan suatu ekosistem. Menurut Setiono dan Sutarto 2008, dan Triadmojo 2008, bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang saling berhubungan, yang keberadaannya atau perilakunya sangat erat berhubungan dengan kondisi lingkungan tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai satu petunjuk kualitas lingkungan atau uji kuantitatif. Menurut pribadi 2009, bioindikator adalah suatu organisme yang akan berkembang secara optimal pada kondisi lingkungan yang ideal. Komponen ekosistem yang tidak ideal bertampak pada perubahan mekanisme kehidupan organisme. Sedangkan menurut Juliantara 2011, bioindikator adalah makhluk yang diamati penampakannya untuk dipakai sebagai petunjuk tentang keadaan kondisi lingkungan dan sumber daya pada habitatnya. Selain itu, bioindikator mampu mencerminkan kualitas suatu lingkungan atau dapat memberikan gambaran situasi ekologi. Jadi, bioindikator dapat digatakan sebagai organisme yang sensitif terhadap perubahan lingkungan. Berdasarkan sensitifitasnya terhadap pencemaran air, organisme dibagi menjadi dua, yaitu organisme yang peka dan organisme yang tidak peka. Organisme yang peka adalah organisme yang akan mati jika perairan tersebut mengalami pencemaran, contoh siput air dan planaria. Sedangkan organisme yang tidak peka adalah organisme yang tahan pada perairan terjemar, bahkan dapat berkembang pihak pada perairan yang terjemar, contohnya adalah tubifex atau cacim merah. Supab yang kedua yaitu respon organisme terhadap pencemaran. Menurut Kuniosi dan Braga 2010, organisme dalam habitatnya secara konstan mendapat pengaruh dari berbagai polutan, baik polutan yang berasal dari industri, domestik rumah tangga, dan lainnya yang sangat mungkin bagi polutan untuk berinteraksi dengan kehidupan organisme, mendukung sesuatu yang abnormal, dan mungkin dari tingkat molekuler hingga ekosistem. Berikut disajikan bagan representasi sistematik dampak polutan terhadap sistem biologi. Ini adalah bagan representasi sistematik dampak polutan terhadap sistem biologi. Jadi, bioindikator itu dapat meliputi beberapa variasi skala dari aspek makro, molekul, sel, organ, hingga yang besar, yaitu seperti ekosistem atau biosenosis. Bentuk indikator meliputi 1. Reaksi biokimia dan fisiologis 2. Abnormalitas anatomi, morfologi, bioritme, dan tingkah laku 3. Perubahan populasi hewan atau tumbuhan secara kronologis 4. Perubahan pada ekosistem maupun gabungan ekosistem 5. Perubahan pada struktur atau fungsi ekosistem 6. Perubahan bentuk lahan atau landscape Faktor yang mempengaruhi keefektifan suatu bioindikator yaitu keterkaitan antara faktor lingkungan dengan parameter biologisnya dalam bentuk hubungan sebab akibat atau kausatif Syarat-syarat menetapkan organisme sebagai bioindikator 1. Takson yang tinggi atau lebih tinggi harus memiliki takson dengan taksonomi yang jelas diketahui secara terperinci dan mudah untuk diidentifikasi 2. Status biologi diketahui jelas pekat terhadap tekanan maupun perubahan lingkungan 3. Organisme memiliki kelimpahan tinggi dan mudah disurvai atau diamati 4. Tersebar dalam ruang dan waktu 5. Memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas luas atau tidak memiliki hubungan yang kuat dengan komponen tekanan Gambar lingkaran hubungan antara satu biota dengan biota yang lain Lingkaran putih Lingkaran putih ini Lingkaran putih yang ini menggambarkan variabel lingkungan yang mencakup faktor-faktor yang dapat diubah secara langsung oleh gangguan atau stres Perubahan ini kemudian dapat mempengaruhi organisme individu populasi atau komunitas secara keseluruhan Selanjutnya yaitu cincin berwarna terluar disini mewakili organisme individu seperti ikan trout kemudian pteronarsis salmonfly dan padoactilum diatom Cincin berwarna di tengah di bagian sini mewakili populasi organisme tersebut Dan yang terakhir itu cincin berwarna paling dalam mewakili komunitas di mana ketika spesies hidup berdampingan Gangguan dan stres dapat secara positif atau negatif mempengaruhi sumber daya energi misalnya makanan dan cahaya Interaksi biotik misalnya persaingan, predasi, dan herbivora dan fisik misalnya kecepatan air dan substrat tempat organisme menempel serta bertelur atau lingkungan kimia seperti nutrisi lanjut ke subab yang ketiga yaitu tipe bioindikator menurut setiawan 2008 tipe bioindikator dalam aplikasinya dikelompokkan menjadi tiga yaitu 1. indikator lingkungan merupakan organisme atau kelompok populasi yang peka akan adanya lingkungan rusak tercemar atau mengalami perubahan kondisi dibagi menjadi lima yaitu sentinels, detektor, eksploiter, akumulator, dan bioasei organisme 2. indikator ekologis merupakan kelompok yang peka akan adanya tekanan terhadap lingkungan mengindikasikan dampak tekanan terhadap makhluk hidup dan respon diwakili oleh sampel takson habitat itu 3. indikator keanekaragaman hayati merupakan kelompok takson atau fungsional yang mengindikasikan beberapa ukuran keanekaragaman atau kekayaan jenis, kekayaan sifat, dan status endemisitas takson diatasnya pada habitat tertentu indikator biodiversitas dibagi menjadi tiga yaitu kelompok referensi, kelompok kunci, dan kelompok vokal berdasarkan fungsinya, bioindikator dibagi menjadi tiga yaitu 1. indikator bioindikator yang berperan sebagai indikator kehadiran dan absensinya menyimpulkan tentang permasalahan lingkungan secara kuantitatif 2. bioindikator spesies uji tanggapannya mengindikasikan tentang permasalahan yang luas spesies uji umumnya memiliki standarisasi yang tinggi dan yang terakhir yaitu bioindikator monitor bioindikator ini menyediakan bukti akan adanya perubahan bioindikator ini menyediakan bukti akan adanya perubahan kesimpulan kuantitatif biasanya melalui kalibrasi monitor yang terdiri dari monitor aktif dimana tersedia dengan cepat di alam dan monitor pasif dimana organisme monitor yang diintroduksi berdasarkan status makhluk hidupnya bioindikator dapat dibedakan menjadi dua yaitu fitoindikator dan suhu indikator fitoindikator ini berasal dari tumbuhan manfaatnya A. menunjukkan adanya paparan polutan B. memudahkan identifikasi racun C. menjadi indikator early warning atau peringatan dini rusaknya lingkungan D. menjadi early indicator atau indikator dini pemulihan lingkungan dan yang terakhir melengkapi data analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal kemudian untuk suhu indikator suhu indikator ini berasal dari hewan A. castan species dan endangered species B. bioindication sensu lato atau bioindikasi secara luas menurut Permer et al. 2016 berdasarkan pengaruh yang dapat dirasakan organisme bioindikator dibagi menjadi empat yaitu 1. bioindikator polusi merupakan species yang diketahui sensitif terhadap polusi atau mampu mendeteksi adanya polutan 2. bioindikator lingkungan merupakan species atau kelompok species yang merespon secara prediktif terhadap penggungan atau perubahan lingkungan sistemnya adalah serangkaian indikator yang bertujuan untuk mendiagnosis keadaan lingkungan untuk pembuatan kebijakan lingkungan 3. bioindikator ekologi merupakan species yang diketahui sensitif terhadap fragmentasi habitat atau tekanan lainnya mampu mendeteksi perubahan dalam lingkungan alami dan dampaknya serta tanggapan indikator mewakili komunitas 4. bioindikator keanegaragaman hayati parameter keanegaragaman hayati yang terukur termasuk misalnya kekayaan species, endemisme, parameter genetik, parameter khusus populasi, dan parameter landscape menurut tujuan bioindikasi terdapat 3 jenis bioindikator 1. indikator kepatuhan misalnya atribut populasi ikan diukur pada tingkat populasi, komunitas, atau ekosistem dan difokuskan pada isu-isu seperti keberlanjutan populasi atau masyarakat secara keseluruhan 2. indikator diagnostik indikator diagnostik dan peringatan dini diukur pada tingkat individu atau suborganisme biomarker 3. bioindikator peringatan dini berfokus pada tanggapan cepat dan sensitif terhadap perubahan lingkungan akumulasi bioindikator misalnya kerang dan lumut dibedakan dari efek toksik bioindikator dengan efek yang dibelajari pada tingkat biologis yang berbeda lanjut ke subab yang keempat yaitu kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan menurut Odum 1993, pedoban mengenai makhluk yang dapat digunakan sebagai bioindikator yaitu 1. spesies steno 2. dewasa lebih dari muda 3. bukti yang cukup 4. indikator kompleks spesies steno dimana spesies steno ini memiliki kisaran toleransi yang sempit dan lebih baik daripada spesies euri yaitu spesies yang memiliki kisaran toleransi luas 2. dewasa lebih dari muda artinya spesies yang ketika dewasa lebih cocok digunakan sebagai bioindikator dibandingkan saat masih muda 3. bukti yang cukup sebagai syarat untuk mempercayai penampakan makhluk sebagai indikator ekologis 4. indikator kompleks indikator yang terdiri dari beberapa jenis atau berbagai jenis lebih dapat dipercaya daripada spesies tunggal kriteria bioindikator untuk memantau polusi menurut Juliantara 2011 1. organisme yang dijadikan sebagai bioindikator memiliki kisaran toleransi yang sempit terhadap perubahan lingkungan 2. organisme yang dijadikan sebagai bioindikator memiliki kebiasaan hidup menetap di suatu tempat atau pencemarannya pemencarannya terbatas 3. organisme yang dijadikan sebagai bioindikator mudah dilakukan pengambilan sampel dan merupakan organisme yang umum dijumpai di lokasi pengamatan 4. akumulasi dari polutan tidak mengakibatkan kematian pada organisme yang dijadikan sebagai bioindikator 5. organisme yang dijadikan sebagai bioindikator lebih disukai yang berumur panjang sehingga dapat diperoleh individu contoh dari berbagai stadium atau dari berbagai tingkatan umur Beberapa kriteria umum suatu individu digunakan sebagai bioindikator menurut Juliantara 2011 yaitu 1. secara taksonomi lebih stabil dan cukup diketahui 2. secara alamiahnya diketahui 3. siap dan mudah disurvai dan dimanipulasi 4. taksa yang lebih tinggi terdistribusi secara luas pada berbagai tipe habitat 5. taksa yang lebih rendah spesialis dan sensitif terhadap perubahan habitat 6. pola keanekaragaman menggambarkan atau terkait dengan taksa lainnya yang bergerabat atau tidak 7. memiliki potensi ekonomi yang penting Ciri-ciri bioindikator yang baik menurut Holt & Miller 2010 yaitu 1. kemampuan indikator yang bagus 2. berlimpah dan umum 3. dibelajari dengan baik dan 4. secara ekonomi atau komersial penting untuk keterangannya dapat dibaca pada tabel berikut ini Kriteria evaluasi bioindikator menurut Andersin 2009 yaitu 1. merespon gangguan pada skala yang ada digunakan sebagai media seleksi di mana bioindikator yang menanggapi gangguan pada skala tersebut maka semua indikator struktural memenuhi persyaratan karena memekili tingkat atribut struktural 2. mobilitas terbatas di mana kemampuan menyebar bersifat rendah suatu organisme harus memiliki mobilitas yang bersifat terbatas sehingga sebagai bioindikator ia memiliki kemampuan terbatas untuk menghindari gangguan 3. sensitif terhadap fragmentasi atau membutuhkan kesinambuhan kebakaan terhadap fragmentasi ini memiliki tujuan agar bioindikator dapat menunjukkan kondisi dari wilayah tersebut dari fragmentasi yang mempengaruhi struktur dan proses ekologisnya 4. variasi respon rendah Kriteria variabilitas rendah dalam respon menandakan jika bioindikator memiliki respon yang konsisten dalam study di berbagai kondisi hal tersebut merupakan ukuran yang baik bagi suatu bioindikator untuk dapat diandalkan untuk merespon dan menanggapi perubahan yang berbeda 5. respon adanya gangguan baik berasal dari manusia dan alam diketahui respon suatu indikator terhadap gangguan baik yang alami maupun yang berasal dari manusia diketahui tidak dapat diteteksi atau diprediksi kecuali benar-benar diketahui persyaratan untuk ini adalah bahwa ada studia mengkuantifikasi respon bioindikator atau atribut struktural terhadap gangguan yang mempengaruhi populasi atau komunitas 6. pengetahuan tentang sejarah organisme secara alami afiliasi habitat dan interaksi dengan organisme lain serta peran dalam ekosistem suatu bioindikator dianggap memiliki informasi latar belakang yang memadai jika telah banyak artikel di mana lebih dari 30 artikel telah dipublikasikan mengenai organisme terkait dan hasilnya diverifikasi dengan literatur yang tersedia 7. taksonomi yang jelas taksonomi yang jelas menentukan kejelasan dalam pengelompokan jika literatur yang dikaji menunjukkan bahwa taksonomi kelompok bioindikator itu tidak jelas maka ia akan diberi nilai 0 dalam kategori 8. spesialis food habitat membutuhkan sumber daya yang spesifik untuk bisa hadir atau hidup di habitat tersebut contohnya adalah kumbang saprosilik di mana ia membutuhkan habitat yang terdapat banyak kayu mati untuk hidup 9. kompatibilitas internasional adalah bagaimana bioindikator dapat dibandingkan dengan indikator yang digunakan di tempat lain atau sifat potensial dari bioindikator untuk digunakan secara internasional 10. mudah ditemukan bioindikator harus memiliki persyaratan mudah ditemukan karena memiliki data yang rendah dan tidak memerlukan penelitian lapangan terlebih dahulu 11. keterampilan yang dibutuhkan rendah indikator lebih praktis untuk digunakan jika persyaratan keterampilan yang dibutuhkan rendah ini memungkinkan keragaman penggunaan indikator dan yang terakhir adalah biaya yang rendah mohon maaf disini keterangannya salah jadi bioindikator itu memerlukan biaya yang rendah dalam prosesnya sehingga dapat dicangkau di seluruh kalangan dan tentunya lebih efisien selanjutnya yaitu kelebihan bioindikator dibandingkan dengan teknik lainnya perbandingan dengan teknik umum teknik umum itu ada dua kimia serta fisik dan bioindikator pada kimia dan fisik hanya menjirikan kondisi pada saat pengambilan sampel meningkatkan kemungkinan hilangnya polutan sporadis mohon maaf disini ada tipe pulsa kemudian dari segi bioindikator itu menambahkan komponen temporal yang sesuai dengan tentang kehidupan atau waktu tinggal suatu organisme dalam sistem tertentu yang memungkinkan integrasi kondisi lingkungan saat ini masa lalu atau masa depan kemudian pada segi kimia dan fisik membutuhkan biaya yang lebih mahal dan alat-alat yang dibutuhkan juga mahal sedangkan bioindikator biaya yang lebih murah dan alat-alat yang digunakan itu relatif lebih sederhana dari kimia dan fisik tidak dapat menunjukkan efek polutan secara langsung sedangkan bioindikator biotik dapat menunjukkan efek terhadap polutan secara langsung kimia dan fisik menyederhanakan respon rumit yang melekat pada habitat spesies yang kaya sedangkan bioindikator bergantung pada kerumitan rumit ekosistem dan menggunakan tanggapan yang representatif atau agregat untuk menyampaikan gambaran dinamis dari kondisi lingkungan 2. alasan bioindikator itu baik untuk mengamati perubahan lingkungan karena bioindikator menggunakan beberapa spesies sebagai pembanding sehingga hasilnya lebih akurat hal ini disebabkan karena tidak ada spesies tunggal yang dapat mengindikasikan setiap gangguan yang ada di lingkungan 3. manfaat dan kerugian bioindikator manfaat 1. bioindikator dapat digunakan pada berbagai skala baik seluler hingga tingkat ekosistem untuk mengevaluasi kesehatan ekosistem tertentu 2. sensitivitas beberapa bioindikator berfungsi sebagai sinyal peringatan dini 3. bioindikator menginformasikan tindakan kita mengenai apa yang dan tidak berkelanjutan secara biologis kerugiannya 1. tidak dapat membedakan variasi militas alami dari perubahan karena dampak manusia sehingga membatasi penerapan bioindikator di lingkungan heterogen dengan demikian populasi spesies indikator dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain atau gangguan faktor-faktor lain selain gangguan atau stres seperti penyakit, parasit, persaingan, dan predasi 2. kemampuan indikator bergantung pada skala 3. spesies bioindikator selalu memiliki persyaratan habitat yang berbeda dari spesies lain di ekosistem lanjut ke sebab yang terakhir pada bab pertama ini adalah urgency mempelajari bioindikator tujuan utama mempelajari bioindikator adalah menguasai konsep dasar dan definisi di bidang ekologi memperoleh pengetahuan tentang berfungsinya ekosistem dan tentang hubungan antara komponen baik produsen, konsumen, dekomposer, lingkungan, benda mati, dan dampak kegiatan manusia pada ekosistem 3. menguasai terminologi dan hubungan koherensi antara berbagai komponennya kemudian mengetahui hubungan antara bioindikator dengan pencemaran lingkungan serta dengan mata kuliah lain seperti manajemen lingkungan, kimia lingkungan, dan sebagainya 5. mengembangkan penelitian mengenai bioindikator Harapan-harapan setelah mempelajari bioindikator 1. memperoleh pengetahuan dasar tentang bioindikator dan biomonitoring dan juga tentang berbagai langkah dari proses penilaian resiko lingkungan 2. mendapatkan pengetahuan tentang organisme uji dan indikator referensi mana yang dapat digunakan dalam proses bioindikator biomonitoring 3. memperoleh kemampuan untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan efek beracun yang dipromosikan oleh kontaminan lingkungan dalam bioindikator yang dilakukan dalam proses kualitas lingkungan biomonitoring Dengan mengkaji dan mempelajari materi bioindikator dan biomonitoring mahasiswa diharapkan 1. memahami dan menggunakan konsep dasar bioindikasi organisme indikator, biomarker, toleransi, dan resistensi sensitivitas organisme, dan pemantauan biologis 2. mengetahui dan menggunakan dalam praktik metode bioindikasi yang paling penting dalam menilai tingkat polusi di udara keadaan masyarakat, hutan, kualitas air, dan tanah 3. mampu mempelajari perubahan historis kondisi lingkungan berdasarkan analisis konsentrasi berbagai jenis biomarker dalam sedimen air 4. mampu merencanakan dan melaksanakan tugas penelitian dimulai dari mengumpulkan sampel menganalisis konsentrasi biomarker spesifik menguraikan hasil secara grafik dan statistik serta menarik kesimpulan Kajian ini diharapkan membuat mahasiswa atau pembaca menjadi 1. sadarakan berbagai teknik yang dapat diterapkan pada pemantauan dan analisis lingkungan dan pencemaran lingkungan 2. memberikan pemahaman tentang sifat komplementer dari teknik analitik fisik atau kimia dan metodologi biologis atau ekologi untuk memantauan polusi 3. membiasakan mahasiswa dengan berbagai metode study lapangan yang sesuai untuk berbagai situasi ekologi 4. memberikan pemahaman praktis tentang respon biologis dan ekologi organisme hidup terhadap tekanan lingkungan dan yang terakhir adalah penggunaan organisme hidup sebagai indikator biologis atau monitor tekanan seperti polusi itu tadi adalah penjelasan dari bab pertama yaitu bioindikator lanjut ke bab yang kedua yaitu bioindikator kualitas air bioindikator kualitas air dibagi menjadi 6 sub bab lagi yang pertama pengantar kedua plankton 3. perifiton 4. makroinvertebrata 5. makrofita atau tumbuhan air dan yang terakhir adalah ikan pengantar sistem perairan mengandung sekitar 10% spesies fauna di bumi dan selama ini memberikan jasa bagi lingkungan dan kehidupan manusia pertumbuhan manusia dan industri menyebabkan terjadinya pencemaran air terutama pencemaran air tawar dengan demikian ekosistem air tawar diakui sebagai yang paling terancam di seluruh dunia dan oleh karena itu, organisme akuatik memerlukan perhatian untuk konservasi mereka bioindikator dapat memberikan perkirakan waktu yang terintegrasi dengan kondisi lingkungan masa lalu skala waktu dapat bergantung pada indikator aktual yang dipilih oleh karena itu, organisme berfungsi untuk mendeteksi berubahan dalam kualitas air bahkan ketika pengukuran kualitas air tidak tersedia atau telah bervariasi bioindikator adalah ukuran langsung dari kesehatan fauna dan flora di perairan indikator biologis yang umumnya digunakan di air tawar meliputi berbagai ukuran makro invertebrata atau keragaman ikan pertumbuhan algabentik dan kebutuhan oksigen bentik biomonitoring air dilakukan dengan melihat keberadaan kelompok organisme indikator organisme tersebut yaitu 1. pelangton, yaitu organisme yang hidup melayang-layang di dalam air 2. perifiton, yaitu organisme yang menempel atau merayap pada organisme lain yang menimbul ke permukaan air contohnya alga, cyanobacter, dan deritus 3. makrofita, yaitu kelompok tumbuhan air seperti teratai, enceng gondok, sparganium, SPP, dan sebagainya 3. mikropentos, kelompok mikroorganisme yang hidup di dalam atau di permukaan air merayap atau melekat di dasar perairan 4. neustone, adalah organisme kecil yang berenang atau bersandar di dalam atau di permukaan air atau kelompok makro invertebrata lainnya, contohnya anggang-anggang dan capung 5. dan yang terakhir adalah nekton, merupakan organisme yang bergerak bebas seperti ikan, cumi-cumi, gurita, dan sebagainya 6. juliantara 2011 mengelompokkan spesies indikator dalam 5 kelompok yaitu sentinel, detektor, eksploitor, akumulator, dan organisme biosai sentinel adalah individu yang sangat sensitif terhadap polutan detektor adalah makhluk hidup asli di balai tersebut mengindikasikan perubahan terukur di lingkungan yang berubah eksploitor merupakan organisme yang keberadaannya menunjukkan gangguan lingkungan bahkan jumlahnya berlimpah akumulator merupakan indikator yang mengambil dan mengakumulasi bahan kimia dalam jumlah yang dapat diukur sedangkan yang terakhir yaitu organisme biosai adalah makhluk hidup terpilih yang digunakan untuk mendeteksi adanya polutan di laboratorium baik besaran konsentrasi maupun tingkat toksisitasnya visualisasi hubungan kelas air dan bioindikator yang dijadikan sebagai standar evaluasi kualitas perairan air tawar air kelas 1 sifatnya bersih, tidak berbau, dapat digunakan sebagai air minum pasca pemurnian sederhana indikator pada air kelas 1 contohnya ikan lenox, udang, stonefly, planaria, dan freshwater crayfish air kelas 2 memiliki sifat, biasa digunakan untuk mandi, berenang, dan bisa juga digunakan untuk minum setelah melalui proses tertentu contoh indikatornya seperti keong hitam, gadis fly larva, kelecengking air, larva capung, anggang-anggang, kutu busuk air air kelas 3 merupakan air yang memiliki sifat air berlumpur dengan warna coklat kekuning-kuningan indikatornya seperti fresh water snail, lintah, keong, selfish, keanggang-anggang, dan kutu busuk air air kelas 4 adalah air yang tercemar serius jika berenang dapat mengakibatkan gangguan penyakit atau penyakit kulit indikatornya seperti tubifex, larva kupu-kupu, mitge, dan lintah dan kelas air yang terakhir yaitu air kelas 5 yaitu air yang memiliki sifat sangat tercemar sehingga tidak ada organisme atau individu yang hidup di sana subab kedua yaitu plankton manfaat plankton 1. dapat digunakan sebagai indikator pencemaran air karena sifat plankton yang sangat sensitif terhadap perubahan alam sehingga menjadi penanda kualitas air yang sangat baik khususnya untuk perairan danau 2. memantau kualitas air danau terhadap sentralisasi fosfor dan nitrogen yang tinggi semakin tinggi sentralisasi fosfor dan nitrogen pada suatu perairan maka reproduksi plankton akan semakin meningkat yang menandakan bahwa lingkungan tersebut memiliki kualitas yang buruk 3. makanan pokok bagi organisme lain di sekitarnya 4. berperan penting dalam masalah organik pemburukan biologis jenis-jenis plankton 1. fitoplankton dikenal sebagai mikroalka mirip dengan terasterial karena mengandung klorofil dan membutuhkan cahaya matahari untuk hidup dan berkembang jika terjadi perubahan dari keanekaragaman spesies fitoplankton di suatu perairan maka ada kemungkinan bahwa perairan tersebut sudah mengalami pencemaran ekosistem laut tahun 1975 Dugdel menggambarkan hubungan tingkat pertumbuhan populasi alga fotosintesis dan konsentrasi nutrisi dalam air kontaminasi dapat mempengaruhi hubungan antara laju pertumbuhan dengan masing-masing variabel ini tahun 1976 makisasen dan Dugdel menunjukkan bahwa penurunan cahaya menyebabkan penurunan tingkat penyerangan amonia penyerapan amonia dan hidrat dalam fitoplankton laut fitoplankton merupakan sumber penting dalam proses pemindahan polutan dari air ke tingkat tropik yang lebih tinggi bahkan hingga ke manusia alga tidak dapat melakukan pembusukan pada pesticida sehingga jika alga tersebut dikonsumsi oleh makhluk hidup lain maka makhluk hidup tersebut juga akan terkontaminasi oleh polutan seperti pesticida begitu juga dengan seterusnya ini adalah jenis-jenis fitoplankton dan indikasinya bisa dilihat pada tabel berikut ini suhu plankton dua adalah suhu plankton merupakan hewan mikroskopis yang hidup di dekat permukaan air merupakan perenang yang buruk bergerak dengan mengandalkan arus air memakan fitoplankton, bakterioplankton atau deritus sumber makanan utama yang penting untuk ikan memainkan peranan penting sebagai bioindikator dan membantu mengevaluasi tingkat pencemaran air suplankton dapat hadir dalam berbagai variasi kondisi ekologis tetapi oksigen yang terdisintegrasi suhu, salintas, pH, dan parameter fisikokimia lainnya membatasi unsur-unsur sekitar tiga jenis berasinos SP menunjukkan bahwa dana sedang mengalami autrofikasi dan secara alami terkontaminasi ada variasi dalam populasi kope buddha musiman di berbagai air berikut ini adalah tabel jenis-jenis suplankton dan indikasinya untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini pengambilan sampel pengambilan sampel fitoplankton mengikuti badan penelitian perikanan laut atau BPL 1989 yaitu menggunakan jaring plankton ukuran 25 atau dapat pula menggunakan ukuran 250 ms sampel fitoplankton yang terjaring kemudian dimasukkan ke dalam botol sampel dan diberi formalin 4% selanjutnya dilakukan analisis di laboratorium selain pengambilan sampel fitoplankton juga dilakukan pengukuran kualitas air dengan menggunakan water checker penentuan status lingkungan 1. menghitung kelimpahan fitoplankton dihitung dengan menggunakan gelas objek Sedwick Rafter Counting Cells atau SRCC dengan satuan individu per liter rumusnya N besar sama dengan N kecil dikali 1 per A kali B per C 2. indeks keaneka ragaman dihitung dengan menggunakan persamaan Shannon Wiener kriterianya jika H aksen kurang dari 1 maka komunitas biota tidak stabil dan atau kualitas air biota tersebut itu terjemar berat jika H aksen berada di antara 1 dan 3 maka stabilitas komunitas biota di sana itu sedang atau kualitas air tercemar sedang jika H aksen lebih dari 3 maka stabilitas komunitas biota dalam kondisi prima atau stabil atau kualitas air di daerah tersebut bersih 3. indeks kemerataan menunjukkan pola sebaran biota semakin tinggi nilai indeks maka sebarannya semakin merata rumusnya E besar sama dengan H besar per H aksen max kriterianya jika nilai E berada di antara tentang 0 hingga 0,5 maka pemerataan antar spesies rendah jika nilai E berada di antara tentang 0,6 hingga 1 maka pemerataan antar spesies relatif seragam 4. koefisien sapropik digunakan untuk melihat kelompok organisme yang dominan saja dan banyak digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran persamaan persamaannya itu X sama dengan C plus 3D plus C plus 3D min B min 3A per A plus B plus C plus D Gaya yaitu perifiton Pengantar Komunitas perifiton adalah lapisan berlendir yang melekat pada batuan dan substrat stabilenya yang terdiri dari aliran dasar Perifiton adalah jenis agregat mikroba biasanya terdiri dari alga, bakteri, dan mikro atau mesoorganisme serta materi organik yang masuk dan menyebar dalam air dan sedimen khususnya pada permukaan sedimen, batuan, tanaman, dan partikel tersuspensi dalam ekosistem akuatik Spesies perifiton sangat rutin digunakan sebagai indikator pencemaran sungai karena jika terjadi degradasi ekologis perairan maka akan menyebabkan perubahan besar dalam komunitas perifiton Perifiton dapat mengakumulasi logam dari berbagai ambien dan dari sedimen Karakteristik perifiton 1. Memberikan banyak informasi dasar tentang kondisi dalam suatu aliran 2. Merupakan komponen fundamental dari ekosistem sungai 3. Memurnikan air dengan penyerapan logam dan nutrisi 4. Menyediakan komponen penting dari sumber makanan ke jaring-jaring makanan dalam perairan 5. Sangat responsif terhadap penurunan kualitas air 6. Beradaptasi dengan baik saat hidup di permukaan yang keras Teknik pengumpulan sampel berdasarkan tipu substrat Substrat yang dapat dilepas atau diambil Sifatnya padat dan keras Contoh kerikil batu besar dan kayu yang melapuk Teknik koleksi 1. Ambil atau angkat substrat yang representatif dari air Sikat atau gosok daerah yang terdapat alga Bilas ke dalam botol sampel Substrat yang dapat dilepas Sifatnya lunak Contohnya Tumut Makroalga Tanaman vaskular Dan masa akar Teknik koleksinya 1. Tempatkan sebagian dari tanaman dalam wadah sampel dengan air 2. Kocok dengan kuat dan gosok dengan lembut 3. Buang substrat dari wadah Substrat besar Sifatnya tidak dapat dilepas Contoh batu-batu Batuan besar Batang kayu Pohon Dan akar Teknik koleksi 1. Tempatkan PVC dengan neoprene cooler di salah satu ujung pada substrat sehingga ujungnya tertutup substrat 2. Tangkap alga di pipa dengan sikat gigi, sikat kukuwa atau pengerik 3. Kumpulkan alga dari pipa dengan pipet Sedimen Sifatnya dari hasil endapan dari bahan-bahan lain Contoh pasir, lumpur, bahan organik halus, tanah liat Teknik koleksinya 1. Balikan cawan di atas sedimen 2. Tangkap sedimen dalam cawan petri dengan memasukkan spatula di bawah wadah 3. Ambil sedimen dari aliran dan belas ke dalam wadah 4. Ambil dan kumpulkan sampel alga dari habitat pengendapan dengan sendok, forcep, atau pipet Subab yang keempat yaitu makroinverte merata Makroinverte merata adalah kelompok hewan tidak bertulang belakang yang dapat dilihat dengan mata telanjang Makroinverte merata air dapat memberikan gambaran mengenai kondisi fisik, kimia, dan biologi suatu perairan Sehingga dapat dipakai sebagai indikator kualitas air sungai Sifat-sifat makroinverte berata air yaitu 1. Sensitif terhadap perubahan kualitas air sehingga berpengaruh terhadap komposisi dan kelimpahannya 2. Ditemukan hampir di semua perairan 3. Terdiri atas banyak jenis serta merespon berbeda pada gangguan yang berbeda pula 4. Bergerak secara terbatas 5. Mengakumulasi racun mata tubuhnya Dan yang terakhir mudah dikumpulkan dan diidentifikasi paling tidak sampai dikat family Pengambilan contoh Pengambilan contoh dari makroinverte berata ini mudah dilakukan karena memerlukan peralatan yang sederhana, murah, dan tidak berpengaruh terhadap makhluk hidup lainnya Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan makroinverte berata yaitu Yang pertama, kehadirannya sangat dipengaruhi musim sehingga pengambilan sampel harus dilakukan setiap musim 2. Makroinverte berata hanya merespon pengaruh perubahan kondisi lingkungan tertentu 3. Kondisi fisik dan kimia perairan seperti kecepatan aliran air, substrat dasar sungai, keberadaan pusaran dan genangan air, lebar sungai, kemiringan, tutupan vegetasi pada teping sungai, kandungan unsur hara dan konsentrasi oksigen terlarut dapat mempengaruhi keberadaan makroinverte berata Organisme yang tergolong makroinverte berata air yang pertama itu larva plesoptera, contohnya stonefly Larva trisoptera, contoh kutu air Larva epemeroptera, contoh kumbang perahu Platihelmintes atau cacimpipi Larva odonta, contohnya capung Krustacea atau udang-udangan Melusca, contohnya siput dan gerang Larva hemiptera, contohnya kepik Larva monaaf Koleoptera, contohnya kumbang air Hirudinea, seperti lintah Oligohaeta, seperti cacing Larva diptera, seperti larva nyamuk dan lalat Dan yang terakhir adalah teripang atau holoturoidea Makroinverte berata dapat memenuhi tujuan pemantauan kualitas air yang hakiki Apabila Satu, memberikan petunjuk terjadinya penurunan kualitas air Mengukur efektivitas tindakan penanggulangan pencemaran Menunjukkan kecenderungan untuk memprediksi perubahan-perubahan di masa mendatang Prosedur biomonitoring menggunakan makroinverte berata menurut Echoton 2013 Di mana prosedur pemeriksaan makroinverte berata diuraikan sebagai berikut Satu, parameter Di mana menggunakan parameter keragaman famili, keragaman FPT, presentasi kelimpahan FPT, serta indeks pencemaran Tentukan lokasi Lokasinya itu diusahakan menghindari bagian yang curam, berharus sangat deras, dan berbatu besar karena membahayakan Pengambilan sampel Pengambilan sampel dimulai dari titik 1 di daerah paling hilir sungai selama 1 menit Dilanjutkan titik 2 dan 3 ke arah hulu sungai Pengambilan sampel dilakukan dengan kombinasi teknik kicking dan teknik jabbing Teknik kicking Dilakukan di daerah dengan sungai yang dangkal Langkahnya yang pertama, masuk ke dalam sungai Letakkan jaring dengan menghadap arah aliran sungai Aduk-aduk bagian dasar sungai selama 1-5 menit Hewan yang keluar dari bagian dasar sungai akan terbawa arus dan masuk ke dalam jaring Teknik jabbing Lokasinya berada di tepi sungai yang dangkal Langkahnya, letakkan jaring di permukaan dasar sungai Kemudian bergerak maju ke arah sumber datangnya air atau berlawanan dengan arus hingga 5 meter Jaringnya harus menyentuh ke permukaan sungai Bersihkan dan sortasi sampel Caranya, tuangkan sampel dalam jaring kenampan kemudian bilas tangan air Sortir hewan dan makroinvertebrata yang ada Terutama yang berukuran kecil dan kelompok serangga epimeroptera, blesoptera, dan trisoptera atau epete Hitung sampel Jika sampel kurang dari 100 ekor hewan, lakukan pengambilan sampel lagi Sampel itu minimal 100 ekor hewan Identifikasi Lakukan identifikasi makroinvertebrata, hitung jumlah individu, dan masukkan ke dalam taper Penilaian kualitas air sungai Penilaian kualitas air sungai diketahui dengan menghitung 4 parameter yaitu 1 keragaman jenis family, 2 keragaman jenis epete, 3 presentasi kelimpahan epete, dan yang terakhir adalah indeks Rata-rata hasil Rata-rata hasil perhitungan mengindikasikan kondisi kualitas air sungai yang diperiksa Makrobentos Bentos adalah hewan yang sebagian besar siklus hidupnya di substrat dasar perairan Bentos yang berada di bagian permukaan disebut termasuk epifauna dan yang di dalam sedimen dasar termasuk infauna Makrobentos akan menetap di suatu perairan dalam kurun waktu yang cukup lama Sehingga dapat digunakan untuk menduga status suatu perairan Penggunaan Makrobentos sebagai penduga kualitas air dapat digunakan untuk kepentingan pendugaan pencemaran Baik yang berasal dari poin source pollution maupun diffuse diffuse source pollution Menurut Sinaga 2009, berdasarkan tingkat toleransi dan pencemaran, bentos dikolongkan menjadi 3 1. Jenis tahan bahan percemar Contoh, cacing tube bifex, maskulinum sp, dan sidium sp 2. Jenis lebih bersih, contohnya siput senang arus, pirozoa, krustasea, serta serangga perairan 3. Jenis hanya senang bersih, seperti siput vivinatidae dan amin dan amnikolidae, serta beberapa jenis serangga dalam fase larva dan nimfa 1. Teknik penangkapan dan identifikasi Dilakukan dengan menggunakan surut bernet 25x25 cm yang dilengkapi tapung penampung Alat ini diletakkan di dasar perairan dengan selama 5 menit berlawanan dengan arah air Pentos yang terkumpul di surut bernet dipindahkan ke bak penampung, lalu dimasukkan ke dalam tapung atau plastik yang berisi alkohol 70% serta ditetesi larutan formalin Klip plastik dan diberi label berdasarkan titik stasiun dan kemudian diidentifikasi Relata siklus hidup pentos mulai dari fase telur sampai menatas adalah 30 hari Oleh sebab itu, pengambilan contoh pentos dapat diulangi beberapa kali pada setiap stasiun per 1-2 minggu sebanyak 5 kali 2. Penantuan status lingkungan dengan Family Biotic Index FBA atau Family Biotic Index adalah indeks biotik yang memberikan penilaian status perairan dengan cara mengalihkan nilai kelimpahan organisme indikator pada setiap pengamatan dengan skor yang telah ditentukan Skor untuk pentos paling toleran adalah 10, sedangkan skor untuk pentos paling intoleran adalah 1 Berikut ini adalah tabel derajat pencemaran perairan berdasarkan Family Biotic Index FBA untuk daerah tidak tercemar adalah 0,00-3,75 Sedangkan nilai FBA untuk daerah yang tercemar ekstrim adalah 7,26-10 3. Penantuan status lingkungan dengan Biological Monitoring Working Party Average Skor Per Taxon Indeks biotik merupakan nilai dalam bentuk skor yang dibuat atas dasar tingkat toleransi organisme atau kelompok organisme terhadap cemaran Salah satu metode yang digunakan yaitu Biological Monitoring Working Party Average Skor Per Taxon atau BMWPASBT yang dikembangkan di Inggris Sistem tersebut mengelompokkan atau membagi biota bentik menjadi 10 tingkatan berdasarkan kemampuannya dalam merespon pencemaran di lingkungan Nilai scoring indeks biotik metode BMWPASBT dapat dilihat pada tabel berikut ini Kelompok organisme yang memiliki skor tertinggi ada di Crustacea, Epimeroptera, dan Plesoptera Sedangkan yang memiliki nilai skor yang paling rendah yaitu Oligol Haeta Nah disini juga terdapat tabel makroinvertebrata indikator untuk penilaian kualitas air dari tingkat yang tidak tercemar, tercemar ringan, tercemar sedang, tercemar, tercemar agak berat hingga sangat tercemar Untuk keterangan lebih lanjut bisa dibaca pada tabel berikut ini Lanjut ke bab yang kelima Subbab yang kelima yaitu makrovita atau tumbuhan air Tinjauan secara umum Makrovita air adalah indikator yang berguna dari kondisi lingkungan sungai yang membentuk komunitas penting dalam ekosistem perairan Karena dalam banyak kasus mereka adalah produsen utama Mereka menghasilkan biomasa yang tinggi dan mereka berkonstribusi terhadap keanekaragaman hayati Komunitas ini memiliki amplitude ekologis yang besar dan oleh karena itu dapat menempati lingkungan dengan karakteristik ekologi yang berbeda dan menahan perubahan lingkungan mendadak Hal yang paling penting, pemeliharaan keanekaragaman makrovita dianggap dapat meningkatkan kualitas ekosistem lahan basah yang bertampak positif kepada manusia Makrovita air dapat memperoleh nutrisi dari sedimen serta langsung dari air itu sendiri Akibatnya, ketersediaan nutrisi sedimen dapat membatasi pertumbuhan dan distribusi makrovita Contoh metode penelitian atau pengamatan berdasarkan Pereira et al. 2012 1. Pengambilan sampel Dilakukan setiap bulan 2. Survei spesies Dilakukan dalam berjalan melalui lingkungan sampai tidak ada peningkatan lebih lanjut dalam jumlah sampel 3. Karakteristik limnologi termasuk suhu air, oksigen terlarut, pH, dan konduktivitas 4. Pengujian sampel air bawah permukaan dengan menentukan kadar total dari alkalinitas nitrogen fosfor, padatan tersuspensi, dan klorofil A 5. Pengulangan pengambilan sampel dilakukan sebanyak 3 kali dengan variabel yang sama antara jam 10 hingga jam 12 6. Penentuan kekayaan makrofit di mana jumlah total dan rata-rata tahunan spesies menderita di masing-masing lingkungan 7. Pengaruh variabel lingkungan pada komposisi spesies dianalisis dengan CCA Contoh metode penelitian berdasarkan Water Farmwork Directive atau WFD WFD banyak digunakan oleh negara Uni Eropa untuk dijadikan sebagai dokumen kunci yang menetapkan aturan berkaitan dengan konservasi permukaan daratan, transisional, pesisir, dan perairan bawah tanah Dalam WFD, makrofita diakui sebagai bagian penting dalam menentukan status ekologis dari badan air Menurut si Zerbinska dan Galaxinska 2015 dan si Soski-Wist et al. 2009 Ada beberapa metode mikrofit yang digunakan untuk menilai status trofik badan air di Eropa Satu, di Jerman digunakan MI pada daerah danau dan TIM atau TIM di daerah sungai Di Inggris digunakan MTR untuk daerah sungai Di Perancis digunakan IBMR di daerah sungai Di negara Polandia digunakan SMI di danau dan MRI di sungai Wisman of Fresco Models atau Model HOF Model HOF adalah satu set hirarkis dari 5 model dengan peningkatan kompleksitas Yang ditunjukkan untuk menyesuaikan kurva respon spesies satu bentuk pada gradient lingkungan Merupakan rangkaian 5 model respon spesies bertingkat sepanjang gradient ekologis Disebut juga dengan pemodelan regresi logistik hirarkis Benefitnya adalah memberikan kompromi yang masuk akal Antara kebenaran, statistik, fleksibilitas, dan interpretasi ekologi Untuk memodelkan respon spesies Subab yang terakhir yaitu Ikan Pinjauan secara umum Ikan adalah salah satu spesies hewan yang sering digunakan sebagai bioindikator lingkungan Untuk memantau tingkat pencemaran atau kualitas air di lingkungan Karena kepekaannya terhadap pencemaran Ikan adalah indikator yang baik untuk kontaminasi perairan untuk Polychlorinated bipenials atau PCB Terutama ikan gabus khususnya dalam jaringan ikan Ikan tilopianotica dapat digunakan untuk menunjukkan zat besi, mangan, nikel, timbal, cadmium, dan seng dalam jaringan yang berbeda dengan efek mematikan dan bioakumulasi Ikan dapat menjadi indikator pencemarannya sesuai untuk polusi nitrogen limbah Ikan seperti ikan trout, sunfish biru, ikan zebra, dan ikan mini fat heat juga dapat digunakan sebagai bioindikator Keuntungan menggunakan ikan sebagai indikator kesehatan lingkungan menurut Phil 2011 Ikan adalah indikator yang baik untuk efek jangka panjang atau beberapa tahun dan kondisi habitat yang luas karena mereka relatif berumur panjang dan bergerak Ikan pada umumnya mencakup berbagai spesies yang mewakili berbagai tingkatan tropik Mulai dari omnivora, herbivora, insectivora, plantivora, dan piscivora Mereka cenderung mengintegrasikan efek dari tingkat tropik yang lebih rendah Dengan demikian, struktur kumpulan ikan mencerminkan kesehatan lingkungan yang terintegrasi Tiga, ikan berada di bagian atas rantai makanan akuatik dan dapat dikonsumsi oleh manusia Menjadikannya subjek penting dalam menilai kontaminasi Empat, ikan relatif mudah digumpulkan dan diidentifikasi pada tingkat spesies Bagian spesimennya dapat disortir dan diidentifikasi di lapangan dan dijelaskan tanpa cedera Persyaratan lingkungan dari ikan secara umum relatif sudah diketahui Informasi tentang distribusi ikan biasanya tersedia Lima, penggunaan kehidupan akuatik seperti standar kualitas air biasanya dicirikan dengan istilah perikanan Pemantauan kumpulan ikan memberikan evaluasi langsung dari visiability Yang menekankan pentingnya ikan bagi pemancing dan nelayan komersial Enam, ikan terhitung hampir separuh varian spesies vertebrata yang terancam punah dan subspesies di Amerika Serikat Contoh metodenya Satu, indeks hepatosomatik atau bioindikator paparan kontaminan Studi mengevaluasi ukuran hati relatif ikan dari situs yang terkontaminasi dan situs yang terganggu Terakhir sering memanfaatkan HSI Yang mengekspresikan ukuran hati sebagai presentasi dari berat total tubuh Dua, indeks gonadosomatik atau GSI Adalah bioindikator yang memasuk informasi struktural lebih dari fungsional untuk menghormati kesehatan dan status pematangan gonad Faktor kondisi atau CF Adalah indikator kanditatif dari kesejahteraan individu yang mencerminkan kondisi ketersediaan makanan baru-baru ini Rumus dari metode mediterik tersebut Yang pertama itu HSI Rumusnya adalah Berat organ hati dikali berat total ideal Berat total pangkat min 1 dikali 100 Rumus dari GSI Berat gonad dikali berat total pangkat min 1 dikali 100 Rumus dari CF Berat total dikali panjang total pangkat min 3 dikali 100 Keanekaragaman jenis ikan kelimpahan Dan keanekaragaman ikan dapat juga dinilai dan dianalisis hubungan kanonik Dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara komunitas ikan dan variabel lingkungan Contoh penerapan Fish Index Biotic Integrity atau IB IB membahas penggunaan ikan sebagai bioindikator Alasan ikan sangat penting terhadap pengembangan IB yaitu 1. Ketersediaan informasi yang relatif lengkap dari mereka 2. Dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas lingkungan perairan 3. Terbukti membantu dalam membangun strategi restorasi sungai dan konservasi 4. Relatif mudah diidentifikasi Dan yang terakhir kebakaan terhadap berbagai penyebab stres antropogenik Penggunaan IB Mengevaluasi kondisi lingkungan berdasarkan penelitian populasi dan komunitas ikan Penilaian populasi dan komunitas ikan Dilakukan identifikasi ikan untuk menemukan penyakit dan anomalinya Di Amerika, dalam hal ini misalnya, New Jersey Department of Environmental Protection Memodifikasi IB menggunakan 10 biometrik tersebut berikut 1. Jumlah total spesies ikan 2. Jumlah dan intensitas spesies pemakan intik 3. Jumlah dan spesies ikan trout atau non-stocked bin atau spesies mola-mola 4. Jumlah dan intensitas spesies tidak toleran 5. Proporsi individu sebagai penghisa putih 6. Proporsi individu sebagai generalis 7. Proporsi individu sebagai siprinits pemakan serangga 8. Proporsi individu sebagai trout non-stocked atau proporsi individu fiski forest 9. Jumlah individu dalam sampel Dan yang terakhir, proporsi individu dengan penyakit atau anomali Data komposisi komunitas untuk ikan dirangkum menggunakan IB Sebagai berikut Skor indeks biotik ditentukan dengan prosedur yang dijelaskan oleh Hilsenhoff 1987 dan Lenat 1993 Toleransi nilai ditugaskan untuk taksa beberapa taksa berdasarkan nilai-nilai yang diberikan dalam Lenat 1993 atau Hilsenhoff 1987-1988 Di mana Lenat 1993 tidak memberikan nilai Jumlah individu dalam setiap kelompok taksonomis dikalikan dengan nilai toleransinya Dan skor toleransi rata-rata tertimbang untuk sampel tersebut dihitung Skor yang lebih tinggi menunjukkan tempat daerah yang lebih terdegradasi Dalam hal pencemaran organik tetapi tidak selalu merupakan indikator degradasi habitat A. Mengambilan sampel lapangan Tujuan utama dari koleksi ikan adalah untuk mendapatkan sampel dengan spesies dan kelimpahan perwakilan pada tingkat upaya yang wajar B. Electrophishing Ikan ditangkap terutama dengan peralatan elektrofikasi dengan menggunakan output arus searah atau DC Metode pengumpulan ini telah terbukti menjadi metode tunggal paling komprehensif dan efektif untuk mengumpulkan ikan sungai C. Pengelah sampel Ikan diidentifikasi sampai dengan spesies Dihitung, diperiksa aspek penyakit dan anomali Diukur, dirilis, dan dicatat pada lembar data ikan di lapangan D. Pengukuran parameter fisik dan kimia Pengukuran fisika dan kimia misalnya pH, konduktivitas, suhu, oksigen, terlarut, kedalaman, dan aliran Dari kondisi aliran yang ada Dicatat pada karakterisasi fisika atau lembar data lapangan Kualitas air dan kemudian dirangkum Potensi stressor Seperti outforce, saluran pembuangan Didentifikasi dan dipetakan menggunakan GPS E. Penilaian habitat Penilaian habitat dilakukan di setiap lokasi pengambilan sampel Dan semua informasi disatat pada lembar lapangan Pengajian habitat memberikan informasi yang berguna tentang kemungkinan penyebab gangguan Untuk menanamkan biota ketika parameter kualitas air tidak menunjukkan masalah F. Menghitung IP Setelah ikan dari setiap koleksi sampel telah diidentifikasi, dihitung, diperiksa untuk penyakit dan anomali dan dicatat Beberapa biometrik digunakan untuk mengevaluasi integritas biologis Analisis kumpulan ikan dilakukan menggunakan modifikasi IP Nah, ini adalah modifikasi IP Seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya Kriteria penilaian kuantitatif Kriteria penilaian kuantitatif dikembangkan untuk setiap biometrik berdasarkan tingkat penyimpangan Yaitu nilai 5 tidak ada yang sedikit Nilai 3 cukup Nilai 1 signifikan Nilai tersebut berdasarkan dari kondisi referensi ekoregional yang sesuai Skor untuk biometrik individu di setiap lokasi pengambilan sampel dijumlahkan untuk menghasilkan skor total Yang kemudian diberikan kategori kondisi Nilai IP maksimum adalah 5, artinya integritas biologi sangat baik Jadi, jika nilai lebih dari 29, aliran memiliki integritas biologi yang butuh Yang sedang Dan jika nilai terendahnya itu 0, artinya aliran integritas biologinya itu buruk Nah itu tadi penjabaran dari bab 2 Melanjut ke bab yang ketiga Yaitu bioindikator kualitas udara Bioindikator kualitas udara Bioindikator kualitas udara dibagi menjadi 5 subab Yang pertama yaitu pengantar Polusi udara mengacu pada jumlah berbahaya yang berkontaminasi di atmosfer dan mengisi udara dalam waktu dan konsentrasi melebihi yang diizinkan Sumber polusi udara itu bermacam-macam mulai dari aktivitas manusia dan proses alami Namun, pencemaran terutama mengacu pada polutan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia Termasuk produksi industri dan pertanian Kehidupan sehari-hari dan sarana transportasi Contoh polutan udara yang umum yaitu SO2 Partikel tersuspensi terutama PM2,5 NOx, CO, VOC Atau senyawa organik volatil Logam berat, set radioaktif, oksida fotokimia, dan lain-lain Subab yang kedua yaitu licen Licen adalah gabungan dari baktari yaitu cyanopacterium dan alga simbiotik Sebagian besar dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang keras Ini gambar licen seperti ini Sifatnya berbentuk seperti kerak atau lumut kerak Jadi licen ini di masyarakat sering disebut dengan lumut kerak Tumbuh lebat pada pohon, batu, dan tanah kosong Pekat terhadap SO2, H2S, dan polutan udara lain Pekat terhadap sejumlah kecil zat beracun Tidak memiliki akar dan sangat sensitif terhadap hujan asam Mengapa licen sangat sensitif terhadap H2S dan hujan asam? Karena licen tidak memiliki akar Sehingga menyerap banyak bahan mentah langsung dari udara dan OAPR sekitarnya Selain itu, licen juga tidak memiliki sistem Untuk mengeluarkan polutan yang diserap olehnya Sehingga terakumulasi di dalam sel tubuhnya Keuntungan menggunakan licen sebagai bioindikator yaitu Satu, banyak spesies licen memiliki rentang geografis yang luas Memungkinkan studi gradient polusi jahat saw Dua, morfologi licen tidak bervariasi dengan musim Dan akumulasi polutan dapat terjadi sepanjang tahun Tiga, licen biasanya berumur panjang Empat, pertukaran air dan gas di seluruh talus licen Membuat mereka sensitif terhadap polusi Lima, licen tidak memiliki akar dan tidak memiliki akses ke sumber nutrien tanah Dan bergantung pada handapan Remesan air di atas permukaan substrat Atmosfer dan sumber nutrisi lain yang sangat encer Dengan demikian, kandungan jaringan mereka Sebagian besar mencerminkan sumber nutrisi di atmosfer dan kontaminan Enam, licen tidak memiliki jaringan pelindung atau jenis sel yang diperlukan Untuk menjaga kadar air internal agar tetap konstan Metode pengukuran respon licen terhadap polusi udara Metode yang paling banyak digunakan untuk mengukur respon licen terhadap polutan Menurut Seth dan Kundu 2016 Yaitu studi fumigasi dan gradient Di sini seharusnya fumigasi ini tipe jadi fumigasi Yang benar adalah fumigasi Dasar pertimbangan dari studi gradient yaitu Fakta karakteristik dari spesies yang terpengaruh Bervariasi sesuai dengan gradient lingkungan Lokasi studinya dilakukan di sekitar sumber kontaminan Yang diproyeksikan dengan beban polutan Diharapkan bervariasi dengan jarak dari sumber Hal yang dilibatkan yaitu Pengamatan terhadap spesies yang terlihat sederah Seperti pemutihan dan talus mengalami deformasi Perubahan struktur komunitas Seperti kekayaan spesies, kelimpahan dan penutupan Serta proses fisiologis Seperti fotosintesis, aktivitas nitrogenes Serapan elemen Integritas membran Kuantitas pigment Degradasi Dan Fluoresensi Tujuan perancangan awal dari studi gradient adalah Memonitor secara alami kondisi yang terjadi pada suatu spesies di suatu wilayah Tahapan dari studi gradient Satu memetakan semua spesies yang ada di suatu area Dua memindah kondisi dari tempat yang tidak terkontaminasi ke tempat yang terkontaminasi Tiga, mengukur biaya akumulasi pelutan A. Pemetaan spesies berdasarkan kehadiran di area tertentu Dilakukan dengan mengikuti metode Index of Atmospheric Quity atau IAP Berdasarkan jumlah N Berdasarkan jumlah atau N Frekuensi dan toleransi kehadiran memut di daerah yang diamati Lumusnya IAP sama dengan Sigma FE Nilai IAP disajikan pada tabel 61 yaitu tingkat kualitas berdasarkan nilai IAP Dari nilai tingkat polusi yang sangat tinggi hingga sangat rendah Nilai IAP untuk polusi tingkat tinggi yaitu 0 hingga 12,5 Sedangkan polusi yang sangat rendah yaitu kurang lebih dari 50 B. Penggunaan metode transplantasi Tali dan lijen ditransplantasikan pada substret yang sesuai dengan daerah yang terkemar Sambil diambil secara berkala dan diamati untuk kerusakan apapun Digunakan dalam studi bioakumulasi untuk mempelajari penyerapan retensi, lokalisasi, dan pelepasan toleransi serta toksisitas larutan C. Studi fumigasi Tujuannya yaitu untuk mengetahui paparan polutan spesifik di bawah lingkungan yang kondisinya terkendali Hal yang dilibatkan yaitu pengukuran variable respon proses fisiologis yang dipilih Proses kepekaan seperti aktivitas ketidakseimbangan K+, fotosintesis, dan status pigment pernafasan D. Mengukur licen Ukuran licen adalah indikator kualitas udara yang baik tergantung pada usia dan jumlah sinar matahari Asumsi standar kondisi untuk pertumbuhan data dapat digunakan untuk menentukan kualitas udara Untuk ukuran licen 0-3 cm3 itu menandakan daerah yang terkemar atau kualitas udara buruk Ukuran licen 4-6 cm3 itu kualitas udara cukup 7-9 kualitas udara baik dan 10-12 itu kualitas udaranya sangat baik Licen sebagai bioindikator pencemaran logam Licen dianggap sebagai biomonitor yang paling andal menurut karakteristik fisiologis, morfologi, dan anatomi spesifik mereka Perubahan kualitas udara dapat dideteksi oleh spesies licen epipitik yang sensitif terhadap pencemaran udara Sangat penting untuk melakukan penilaian suatu daerah yang seharusnya memiliki cukup spesies licen untuk memantap polusi udara Beberapa logam seperti BB, NI, CU, CR, dan CD terdapat dalam debu semen Logam tersebut banyak perdapat pada licen dikarenakan debu tersebut terbawa oleh licen dan angin Pengaruh SO2 terhadap licen Sumber SO2 adalah letusan gunung berapi, pemakan bahan bakar fosil, emisi mobil, dan beberapa proses industri Cara SO2 mengontaminasi licen adalah dengan polutan dibawa ke atmosfer dan disimpan sebagai partikel kering Ketika hujan turun, SO2 bergabung dengan H2O menghasilkan H2SO3 atau asam sulfur atau H2SO4 sehingga terjadilah hujan asam Subab yang ketiga yaitu Birovita Birovita adalah tumbuhan yang tidak memiliki sistem vaskular yang sederhana baik secara morfologi maupun anatomis Tumbuh di berbagai habitat terutama di tempat lembab, di tanah, batu, batang, dan nanting pohon, dan batang pohon yang jatuh Nutrisi langsung dari set terlarut dalam kelembaban udara Beberapa set mungkin diserap langsung dari substrat oleh difusi melalui sel-sel gametovid Digunakan sebagai indikator yang dapat diandalkan dari polusi udara Ada dua kategori Birovita sebagai respon terhadap polusi yaitu 1. Sangat sensitif terhadap polusi Gimana menunjukkan gejala-gejala cedera yang terlihat bahkan di hadapan jumlah kecil polutan Fungsinya itu indikator yang baik tentang tingkat polusi dan juga sifat polutan 2. Memiliki kapasitas untuk menyerap dan menyimpan polutan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi daripada yang diserap oleh kelompok tanaman lain yang tumbuh di habitat yang sama Efek polutan pada Birovita dan perannya sebagai agen biomonitoring Penurunan jumlah komunitas Birovita di dalam dan di sekitar kota-kota dan kawasan industri Birovita yang menempati substrat tertentu tampak lebih sensitif terhadap polusi udara daripada yang lainnya Metode pemantauan Untuk memantau polusi udara secara keseluruhan oleh Birovita epifit, beberapa metode telah dikembangkan dan ditetapkan sebagai berikut Ditetapkan di berbagai studi in situ 1. Metode survei Penilaian gradien kelimpahan atau kelimpahan individu atau spesies Merupakan perubahan yang terjadi sangat berkaitan dengan tingkat polusinya Dilakukan survei secara periodik dan hasilnya dibandingkan dengan hasil sebelumnya Hilangnya, spesies yang sudah dilaporkan atau sensitif dan munculnya spesies baru atau toleran menunjukkan kondisi stres di lokasi yang dipelajari B. Metode transplantasi Spesies Birovita ditransplantasikan secara in situ bersama dengan substrat asal dari lingkungan yang tidak terjemar ke kondisi lingkungan yang secara ekologis kurang lebih sama Tetapi terjemar untuk mendapatkan bukti rusaknya tumbuhan yang disebabkan oleh polusi Spesies yang ditransplantasikan menunjukkan pola pertumbuhan tunas Dan percabangan yang dimodifikasi dan pengendapan lilin di permukaan tanah Transplantasi dilakukan dengan tiga cara yaitu 1. Transplantasi di tanah 2. Metode kantung mouse 3. Pirometer C. Metode pirososiologikal Perubahan pirososiologikal secara langsung berkaitan dengan perubahan tingkat kualitas yang ditunjukkan dalam Index of Atmospheric Purity atau IAP Pada metode ini, Birovita yang tumbuh di kulit pohon diperiksa sepanjang garis atau transek yang garis memiliki gradian polusi Studi tentang frekuensi dan kelimpahan spesies dilakukan melalui sejumlah transek tersebar segala arah dan dengan jarak yang semakin jauh dari sumber pencemaran D. Metode ekofisiologis Birovita terpapar pada konsentrasi polutan yang sudah diketahui sebelumnya Paparan polutan dapat diberikan kepada tanaman di lapangan dengan fumigasi atau tanaman dapat dikultur dalam medium yang memiliki konsentrasi polutan dan logam berat yang berbeda Tujuannya yaitu untuk menentukan tingkat toksisitas polutan dan tingkat toleransi spesies yang berbeda Subab yang selanjutnya yaitu Pteridovita Pteridovita atau paku-pakuan adalah indikator positif dari integritas hutan Dianggap berada di antara tanaman darat paling awal muncul, Pteridovita adalah kelompok yang terdiverifikasi secara global Berikut ini merupakan contoh pemilihan plot dan sampling lapangan yang mengacu pada Bergeron dan Pelerin 2014 Selama pengambilan sampel hutan, koordinat geografis dari semua titik pengambilan sampel Pteridovita ditandai menggunakan perangkat GPS Penutupan total Pteridovita di setiap situs diperkirakan secara kasar untuk area seluas 100 m3 berdasarkan 3 gelas yaitu 0,1-15%, 16-50%, dan 51-100% Di setiap lokasi dibuat plot sampel 10 m x 10 m Pada setiap plot kita perlu mencatat kehadiran semua spesies teridovita Kita juga harus memperkirakan total penutupan tempat oleh herba dan semak menggunakan kelas 7 kelas Kurang dari 1%, 1-5%, 6-25%, dan 16-40%, 41-60%, 61-80%, dan 81-100% Subupian terakhir yaitu tumbuhan tingkat tinggi Respon tumbuhan Tumbuhan tidak dapat memilih dan memindahkan tempat tinggal mereka seperti hewan Dan dengan demikian menjalani hidupnya dengan menangkapi lingkungan sekitarnya Jumlah polutan udara seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, ozon nitrat peroksikarat, helogen, dan hujan asam dapat merusak tumbuhan Oleh karena itu, tumbuhan menawarkan sistem alarm atau peringatan dini yang sangat baik untuk meneteksi keberadaan konsentrasi polutan udara yang berlebih dan sering memberikan bukti pertama bahwa udara itu terjemar Prinsip dasarnya adalah menggunakan efek biologis mereka untuk polutan udara Pengamatan kerusakan tumbuhan Menurut Singh et al. dan Nugradani Prasetyawati Pengamatan kerusakan tumbuhan dapat dilakukan melalui pengamatan langsung secara visual terhadap kejala nekrotik seperti kejala kematian atau kerusakan di daun serta organ lain pada tumbuhan Pengukuran air polutan tolerance index atau APTI pada tumbuhan Salah satu yang diukur adalah APTI dilakukan dengan mengukur berbagai variabel penting pada daun yaitu jumlah klorofil, pH, kadar air keralatif, dan kadar asam ascorbat Memperkirakan pencemaran menurut kandungan set beracun dalam tanaman Daun adalah organ utama untuk menyerap polutan atmosfer Oleh karena itu, penentuan kandungan daun polutan dapat menjelaskan kontaminasi di daerah tersebut Analisis oleh tree ring atau lingkar pohon atau lingkar tahun Lingkar pohon dapat mencerminkan secara polusi beberapa tahun Lingkar pohon rata-rata terkontaminasi menyempit Juga bahan lingkar ditentukan oleh israi situasi polusi Tahun proporsi polusi serius dari kayu yang kecil Metode pemantauan lainnya Perubahan fotosintesis dan indeks fisiologis lainnya Dari tanaman dapat mencerminkan pencemaran lingkungan atmosfer Seperti penentuan fotosintesis tumbuhan untuk menghasilkan kapasitas oksigen dan kandungan klorofil A Tadi itu adalah penjelasan dari bab ketiga Lanjut ke bab yang terakhir Yaitu bioindikator kualitas tanah Bioindikator kualitas tanah dibagi dalam tiga subab Yaitu pengantar, hewan tanah, dan tumbuhan Subab yang pertama yaitu pengantar Pengantar Tanah merupakan sumber daya penting bagi manusia dan ekosistem Pemantauan jenis dan jumlah set beracun yang masuk ke tanah Merupakan pekerjaan yang melelahkan dan rumit Karena kompleksitas waktu dan biaya yang dibutuhkan Terutama bila proses identifikasi mengarah pada bahan kimia Manfaat menggunakan indikator biologis atau bioindikator adalah Dapat menunjukkan keseimbangan lingkungannya lebih baik Melalui indeks biotik yang berasal dari pengamatan spesies bioindikator Menghadirkan beberapa perubahan Baik fisiologis, morfologis, dan berlaku ketika terpapar polutan tertentu Beberapa hewan dan tumbuhan yang hidupnya sangat bergantung pada tanah Baik makro, meso, maupun mikro yaitu isopoda Termasuk urdokrustasia atau udang-udangan Contohnya seperti di sini Selanjutnya itu ada kolembola Merupakan keturunan hexapoda modern dan tidak dianggap lagi sebagai serangga Oligohaeta Termasuk kelas film analida yang memiliki rambut sedikit Memiliki sedikit rambut kaku Diplopoda Bagian dari film artropoda dan memiliki kaki di setiap segmennya atau kaki seribu Subab yang kedua yaitu hewan tanah Invertebrata Banyak penulis setuju bahwa fitur utama yang diperlukan untuk menjadi bioindikator yang baik adalah Sensitivitas, keterwakilan yang baik, dan kepentingan fungsional dalam ekosistem Serta pengumpulan identifikasi dan analisis yang mudah Beberapa kelompok taksonomi Invertebrata tanah dan tanaman tingkat tinggi yang diusulkan menjadi bioindikator menurut Fontanetti et al. 2011 yaitu 1. Isopoda, kolembola, dan diplopoda Arthropoda tanah dari kelompok hewan sapropagus yaitu isopoda, kolembola, dan diplopoda merupakan organisme yang dianggap paling tepat untuk mengevaluasi efek akumulasi zat bacun yang ada di tanah Karena kontak langsung dengan kontaminan yang ada di dalamnya Oligohaita sudah banyak digunakan untuk penelitian kontaminan tanah karena kontak langsung dan dianggap sebagai salah satu referensi terpenting dari makrofauna edafik Cacing tanah dapat menunjukkan kualitas tanah dengan 1. Kelimpahan dan komposisi spesies fauna cacing tanah di lokasi tertentu 2. Perilaku masing-masing cacing tanah yang bersentuhan dengan substrat tanah Preferensi penghindaran atau aktivitas 3. Akumulasi bahan kimia dari tanah ke dalam tubuh 4. Biokimia atau sitologi stress biomarker di cacing tanah Isopoda adalah kelompok taksonomi yang digunakan dalam analisis toksikologi Merupakan ordo terbesar dari krustasea dengan sekitar 10.000 spesies yang dideskripsikan Isopoda terestarial telah digunakan dalam uji toksisitas tanah Dan parameter utama evaluasi adalah kelimpahan individu, tingkat reproduksi, dan kelangsungan hidup Pentingnya diplopoda dalam daur ulang nutrisi, airasi, dan penumpukan tanah sering disebutkan dalam literatur Karena kebiasaan para diplopoda penjajah dari berbagai lapisan tanah, hewan-hewan ini dapat sangat dipengaruhi oleh pengendapan lokam, senyawa organik, dan zat kompleks di dalam tanah Sebagian besar studi dalam literatur menggunakan diplopoda sebagai bioindikator tanah terkait dengan lokam Kolembola adalah salah satu anggota terpenting dari mesofauna tanah yang terlibat dalam proses dekomposisi dan tenten terhadap efek kontaminasi Keturunan penggunaan, keuntungan menggunakan kolembola 1. Berada di semua ekosistem 2. Melimpah dan mudah dikumpulkan dalam jumlah yang cukup untuk analisis statistik 3. Siklus hidup pendek 4. Respon cepat terhadap perubahan lingkungan 5. Lebih sensitif terhadap beberapa tekanan di ekosistem B. Nematoda Nematoda bebas maupun tanah menjadi indikator karena memberikan gambaran taksonomi dan bakannya melimpah Nematoda memiliki peran penting dalam food webs Sifat nematoda yaitu 1. Respon terhadap pencemar memberikan gambaran perbaikan ekosistem karena mempunyai lapisan kulit permeable 2. Sifat tahanan SE, misalnya sriptobiosis akan inaktif bila di lingkungan yang tidak mendukung Sementara dorilamide bersifat rentan sehingga mudah terpengaruh perubahan ekosistem 3. Nematoda mempunyai protein kejut panas dan dapat dihemat Protein tersebut akan meningkat bila ada tekanan panas, logam, atau racun 4. Ada pula nematoda yang bersifat berbahaya bagi tumbuhan Memutus sirkulasi air dan hara sehingga merusak tumbuhan dan mengganggu produktivitas Berdasarkan jenis makanan atau masanya, nematoda dibedakan menjadi 6 kelompok yaitu 1. Pemangsa alge atau lumut 2. Pemangsa jamur 3. Pemangsa bakteri 4. Predator 5. Parasit pada serangga Dan yang terakhir adalah parasit pada tumbuhan Ular buta rampotipilops branimus Ular buta jenis rampotipilops branimus hidup pada tipe habitat dengan kadar air tanah, kadar organik tanah, dan porositas tanah yang tinggi Kehadiran kelompok hewan ini berhubungan dengan kualitas kesuburan tanah Populasi rampotipilops branimus yang kecil menjadi indikator bahwa nilai kadar air tanah, kadar organik tanah, dan porositas tanah rendah Sehingga dapat dikatakan bahwa kesuburan tanah itu rendah Bapak yang terakhir yaitu Tumbuhan Tumbuhan Terlepas dari bebedaan struktur dan metaboliknya Dapat memberikan informasi penting tentang potensi zat sitotoxic, genotoxic, dan mutagenik Bahkan ketika terpapar dalam jangka pendek dan menawarkan beberapa keuntungan seperti budidaya berbiaya rendah dan perawatan yang relatif mudah dibandingkan dengan mamalia Dalam studi dengan campuran kompleks, tumbuhan juga menunjukkan hasil yang memuaskan, menunjukkan bahwa tanaman cukup sensitif untuk mendeteksi efek buruk dari sampel lingkungan Tumbuhan dapat langsung terkena kontaminan tanpa pengancaran atau penyaringan sampel Menurut Fontanetti et al. 2011, mengutip keuntungan lain dari penggunaan tumbuhan yaitu 1. Tumbuhan tinggi adalah eukaryota, dengan demikian struktur dan organisasi selulernya mirip dengan manusia dan dimungkinkan untuk membuat perbandingan dengan hewan 2. Teknik yang digunakan untuk penelitian ini relatif sederhana dan dapat dilakukan dengan gesit 3. Budidaya organisme memiliki biaya rendah dan perawatan yang mudah 4. Pengujian dapat dilakukan di bawah berbagai kondisi lingkungan, pH, dan suhu 5. Perubahan tingkat tinggi dapat regenerasi dengan mudah 6. Pengujian dengan tumbuhan tingkat tinggi dapat regenerasi dengan mudah 6. Penelitian dengan genotoxik set sederhana atau bahkan campuran kompleks 7. Dapat digunakan untuk memantauan in situ 8. Dapat digunakan untuk memantauan selama beberapa tahun dan sangat andal 9. Penelitian telah menunjukkan kolerasi dengan uji sitogenetik pada mamalia 10. Dapat digunakan bersama dengan uji mikroba untuk mendeteksi metabolit mutagenik atau promutagen 9. Dan yang terakhir adalah studi genotoxisitas dengan tanaman menunjukkan sensitivitas tinggi dalam tes dengan agen karsinokalit Nah dan itu adalah paparan saya mengenai 4 bab yang pada materi ulangan akhir semester genap ini Sekian dari saya, jika dijumpai banyak salah saya mohon maaf Baik dalam presentasi saya, ucapan saya maupun powerpoint saya karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT Sekian dari saya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh